Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firmanmu. Kak kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar sungguh-sungguh setia menyembah satu-satunya ala yang benar pada hari sabat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini berjudul Pemaksaan Hukum Hari Minggu. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sementara iblis berusaha membinasakan mereka yang menghormati hukum Allah, ia akan membuat mereka dituduh sebagai pelanggar-pelanggar hukum, sebagai orang-orang yang menghina Allah dan yang mendantangkan penghukuman ke atas dunia ini. Mereka yang menghormati sahabat Alkitab akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat yang menyebabkan anarki dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan sebagai sifat keras kepala, kedegilan, dan penghinaan kepada penguasa. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Para pendeta yang menolak kewajipan hukum ilahi akan menyampaikan dari mimbar, tanggung jawab untuk menaati kekuasaan sipil sebagai yang ditetapkan oleh Allah. Di gedung-gedung legislatif dan ruang-ruang pengadilan, para pemelihara hukum akan disalahgambarkan dan dihukum. Kata-kata mereka akan diberi warna corak kepalsuan dan motif-motif mereka akan diartikan sebagai yang paling buruk. Sementara gereja-gereja protestan menolak argumen-argumen yang jelas dan yang berdasarkan Alkitab dalam mempertahankan hukum Allah, mereka akan rindu untuk mendiapkan mereka yang imannya tidak bisa mereka jatuhkan dengan Alkitab. Meskipun mereka membutakan mata mereka terhadap kenyataan, mereka sedang mengambil suatu pendirian yang menuntun kepada penganyayaan mereka yang dengan sadar menolak melakukan apa yang dilakukan oleh dunia Kristen yang lain dan mengakui tuntutan sabat kepausan. Para pejabat tinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu. Kekurangan otoritas ilahi akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan. Kejahatan politik menghancurkan cinta kepada keadilan dan penghormatan kepada kebenaran. Bahkan di Amerika yang bebas, para penguasa dan para pembuat undang-undang untuk mendapatkan perkenanan umum akan tunduk kepada kebutuhan populer akan suatu undang-undang yang memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Kebebasan hati nurani yang telah menelan begitu banyak korban tidak lagi akan dihargai. Dalam pertentangan yang akan terjadi itu, kita akan melihat apa yang dirukiskan dalam kata-kata Nabi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17 Selamat pagi, Sudaraku Dalam Tuhan. Renungan hari ini masih merupakan lanjutan dari pelajaran dua hari terakhir yang dikutip dari buku Kemenangan Akhir, Bab 36. Kita sudah lihat bagaimana upaya setan dalam menyatukan dunia menjadi satu tubuh dan salah satunya dengan menghormati hari Minggu. Masih dalam buku Kemenangan Akhir, yaitu Bab 25, Nyonya White menuliskan, Kemenangan Akhir halaman 468, paragraf 3, berkata, Katolik Roma mengakui bahwa perubahan hari sabat dilakukan oleh gereja mereka dan menyatakan bahwa orang-orang protestan oleh memeliharakan hari Minggu mengakui kekuasaan gereja Katolik Roma. Dalam buku The Catholic Catechism of Christian Religion, Dalam jawaban kepada pertanyaan mengenai hari yang harus dipelihara menurut hukum keempat, terdapat pernyataan ini, Selama hukum yang lama berlaku, hari Sabtu adalah hari yang dikuduskan. Tetapi gereja diperintahkan oleh Yesus Kristus dan dituntun oleh roh Allah telah menggantikan hari Sabtu kepada hari Minggu. Jadi sekarang kita kuduskan hari pertama bukan hari ketujuh. Dan sekarang Minggu artinya hari Tuhan. Ini adalah pengakuan dari gereja Katolik. Hari Minggu, hari pertama menggantikan hari Sabat hari ketujuh. Dan hari pertama ini disebut hari Tuhan. Dan menurut mereka ini adalah perintah Yesus dan dituntun oleh roh Allah. Sementara dalam Alkitab tidak ada pernyataan demikian. Perhatikan cuplikan berikut dari Katechismus Gereja Katolik yang dikutip langsung dari website-nya fatikan.va Dan ini khusus tentang hari Minggu, nomor 2174-2177. Berikut cuplikan terjemahannya, yang pertama nomor 2175 yang berkata, Hari Minggu secara tegas dibedakan dari hari Sabat yang diikutinya secara kronologis setiap Minggu. Artinya hari Minggu itu sesudah hari Sabat. Bagi orang Kristen, ketaatan seremonialnya menggantikan ketaatan pada hari Sabat. Perhatikan bagi orang Kristen. Jadi tidak hanya bagi orang Katolik. Kita lanjutkan. Dalam Pascah Kristus, hari Minggu menggenapi kebenaran rohani dari hari Sabat Yahudi dan mengumumkan istirahat kekal manusia di dalam Allah. Untuk ibadah di bawah hukum yang dipersiapkan untuk misteri Kristus dan apa yang dilakukan di sana menggamparkan beberapa aspek Kristus. Apa itu? Mereka yang hidup menurut aturan lama telah sampai pada harapan baru. Tidak lagi memelihara hari Sabat, tetapi hari Tuhan, di mana hidup kita diberkati olehnya dan oleh kematiannya. Sesuai kutipan dari kemenangan akhir, hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Dan sesuai katekismus umat Katolik, mereka tidak lagi hidup dalam aturan lama, tetapi pada harapan baru dan tidak lagi pelihara Sabat hari ketujuh, tetapi hari Tuhan, yaitu hari Minggu, hari pertama. Itu sebabnya sesuai catatan sejarah yang dikutip buku kemenangan akhir yang mengubah Sabat hari ketujuh kepada hari Minggu, hari pertama adalah Katolik Roma. Kemudian nomor 2177 berkata, Perayaan hari Minggu dari hari Tuhan dan Ekaristinya adalah inti dari kehidupan gereja. Jadi hari Minggu adalah inti kehidupan gereja atau jantung kehidupan gereja. Itu sebabnya dalam surat ensiklikalnya tahun 2015, Paus Francis menyatakan dalam Laudato Si halaman 175-176 yang berbunyi, Pada hari Minggu, partisipasi dalam Ekaristi memiliki arti penting yang khusus. Hari itu, yaitu hari Minggu, seperti hari Sabat Yahudi, ditawarkan sebagai hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama ciptaan baru. Buahnya yang pertama adalah kebangkitan kemanusiaan Tuhan, yang menjadi jaminan transfigurasi akhir seluruh realitas ciptaan. Hari Minggu menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah. Nah, kita sudah pernah bahas surat ini dalam renungan tanggal 2 Juni 2020, namun perlu diulangi karena sangat berhubungan dengan renungan hari ini. Judul surat adalah tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu bumi ini. Namun ada menyinggung tentang hari Minggu sebagai Sabat seperti Sabat Yahudi, yang menyatakan pemulihan hubungan dengan Allah, dengan umat manusia, dan dengan dunia. Serta menyatakan istirahat kekal manusia pada Allah. Terasa cita rasa penyatuan melalui pernyataan ini. Dalam surat inilah, Paus membahas tentang iklim sebagai kesejahteraan umum, dan karenanya perlu dijaga. Sebab dia menyatakan bahwa perubahan iklim karena ulah manusia yang merusak alam. Dan untuk memelihara alam serta iklim, maka perlu satu hari di mana semua berhenti, seperti hari Sabat Yahudi, dan hari itu Paus nyatakan adalah hari Minggu. Jadi dengan menghormati hari Minggu, harapannya adalah dunia terpelihara, serta memulihkan hubungan dengan Allah dan manusia. Perhatikan kalimat berikut ini dan masih dari surat yang sama, Laudato Si, halaman 177, Paus melanjutkan. Bagi orang Kristen, iman kepada Allah yang satu dalam persekutuan tritunggal menunjukkan bahwa seluruh realitas mengandung dalam dirinya jejak Allah tritunggal. Santo Bonaventura sampai mengatakan bahwa sebelum jatuh dalam dosa, manusia dapat melihat bagaimana setiap makhluk bersaksi bahwa Allah adalah tritunggal. Cerminan Trinitas dapat ditemukan dalam alam ketika buku itu tidak kabur bagi manusia dan mata manusia belum terganggu. Inilah yang dikabarkan oleh surat Paus tersebut, yaitu untuk pelihara alam. Sebab telah terjadi perubahan iklim yang merupakan kesejahteraan umum, dan alam itu adalah cerminan Trinitas, Allahnya orang Kristen. Karena perlu hari istirahat seperti sahabat Yahudi, yaitu pada hari Minggu. Paus menjelaskan adanya hubungan antara pemeliharaan hari Minggu dengan Allah Trinitas. Karena dengan menghormati hari Minggu, alam terpelihara, yang mana alam adalah cerminan Trinitas. Bisa lihat, saudaraku, dalam Tuhan? Jika saudara menyembah Allah Trinitas, maka entah langsung atau tidak langsung, saudara mendukung ajaran yang Paus Francis kabarkan dalam suratnya ini. Nah, sahabat hari ketujuh berhubungan dengan Allah Bapak. Inilah sebabnya mengapa hari sahabat menjadi ujian. Sebab jika hari sahabat berhubungan dengan Allah Trinitas, tentu bukan lagi suatu ujian. Karena sudah sama jawabnya, yaitu sama-sama Trinitas. Bahkan tidak perlu diuji, lulus semua. Mungkin ada umat Advent yang berargumen bahwa Trinitas Gereja Katolik dan Trinitas Gereja Advent yang sekarang berbeda. Jika berbeda, jangan sebut Trinitas. Tetapi jangan saya yang jawab. Biarlah badan resmi Gereja Advent yang menjawab. Mari kita lihat suplikannya berikut ini. Yang sebelah kiri adalah pernyataan Katekismus Gereja Katolik nomor 266 yang berbunyi, Sekarang inilah iman Katolik. Kita menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membingungkan pribadinya atau membagi substansinya. Karena pribadi Bapak adalah satu, anak adalah yang lain, roh kudus adalah yang lain. Tetapi kealahan Bapak, anak, dan roh kudus adalah satu. Kemuliaan mereka setara, keagungan mereka sama kekal. Yang kiri ini adalah penjelasan Gereja Katolik tentang Trinitas. Ada tiga pribadi, tapi substansinya tidak terpisah atau terbagi. Tapi tanpa membingungkan pribadinya. Jadi tidak terbagi, tapi pribadinya tetap jelas, tidak bingung. Kemudian dari sini mulai muncul istilah co-equal, yaitu sama-sama setara, dan co-eternal, yaitu sama-sama kekal, yang juga digunakan oleh Gereja Advent. Kemudian yang sebelah kanan adalah dari BRI, Biblical Research Institute yang langsung berada di bawah Jurnal Conference Masehi Advent hari ke-7, yang berkata, Kami tidak percaya pada tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Perhatikan, baik Katolik maupun Gereja Advent menggunakan istilah substansi. Lanjutkan, dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, co-equal, co-eternal, yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Salah satu pakar teologinya menyatakan bahwa Gereja Advent percaya Trinitas, tiga pribadi dalam satu substansi, jadi sama ya dengan Katolik, yaitu tiga pribadi yang sama-sama kekal, co-eternal, dan tidak terbagi. Atau dalam istilah Gereja Katolik tanpa membingungkan pribadinya. Jadi di sini sudah terlihat, sama. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Yang sebelah kiri dari Gereja Advent berkata, Tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensi Allah, dan kepenuhan kealahan berdiam dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan dua lainnya. Gereja Advent menjelaskan bahwa alamiah Allah Trinitas tidak dapat dibagi, dan setiap pribadi tidak terpisahkan dan saling terhubung. Intinya, tidak dapat dipisahkan karena satu substansi. Bagaimana dengan Gereja Katolik? Lihat yang sebelah kanan. Gereja Katolik mengatakan, Nomor 267, Mereka tidak terpisahkan. Pribadi-pribadi ilahi juga tidak dapat dipisahkan dalam apa yang mereka lakukan. Tetapi dalam satu operasi ilahi, masing-masing memperlihatkan apa yang pantas baginya dalam Trinitas, khususnya dalam misi ilahi dari inkarnasi, anak, dan karunia, roh kudus. Gereja Katolik juga menjelaskan, mereka tidak terpisahkan. Mereka ini yaitu pribadi dalam Trinitas. Baik pribadinya maupun yang mereka lakukan. Jadi, sama ya. Tidak terpisahkan. Dalam slide sebelumnya disebutkan, Substansinya tidak terbagi. Nah, apakah berbeda pernyataan katekismus Gereja Katolik dengan penjelasan ahli teologi Gereja Advent ini? Sama sekali tidak berbeda. Sangat sama. Sebab inilah Trinitas itu. Tidak heran, BRI, yaitu Bible Research Institute Gereja Advent, melalui website-nya, menyatakan bahwa ajaran Trinitas Gereja Advent dan Gereja Katolik adalah sama. Berikut suplikannya yang terdapat dalam website BRI. Website BRI menyajikan suatu artikel yang berjudul Pengantar Singkat kepada Keyakinan Gereja Advent oleh George W. Reid. Perhatikan kalimat yang dalam kotak warna merah, yang artinya, suatu kajian singkat dari sejarah dan doktrin-doktrin Gereja Advent dipersiapkan untuk dialog dengan perwakilan dari Gereja Roma Katolik. Tulisan ini dipublikasikan bulan Mei tahun 2000. Jadi Gereja Advent dan Gereja Katolik berdialog dan George W. Reid menyiapkan materi yang isinya ringkasan dari keyakinan Gereja Advent yang salah satunya adalah Trinitas. Berikut ini kutipan dari dokumen yang dia siapkan tersebut. Dari Seventh Day Adventist, A Brief Introduction to Their Beliefs, halaman 6, George W. Reid menyatakan, Alamiya Allah, membaca pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka tentang Allah, mereka di sini adalah Gereja Katolik, orang Advent hari ke-7 selaras dengan pernyataan kredo besar dunia kekristenan, termasuk pengakuan iman rasuli, Nisea tahun 325, dan definisi tambahan tentang iman mengenai roh kudus, semangat telah dicapai di Konstantinopel tahun 381. Ini pernyataan dari Gereja Advent. Apakah sama atau berbeda dengan Katolik? Benar-benar sama. Sebab doktrin Trinitas Gereja Katolik sebagaimana Katekismus nomor 242 berdasarkan pengakuan Iman Rasuli, Konsili Nisea 325, dan Konsili Konstantinopel 381. Bible Research Institute Gereja Advent menyatakan bahwa doktrin Gereja Advent yang sekarang ini tentang Allah Trinitas selaras atau harmonis dengan kredo besar dunia, yaitu pengakuan iman rasuli, Konsili Nisea 325, dan juga Konsili Konstantinopel 381. Jadi dasar yang digunakan oleh Gereja Katolik dan Gereja Advent untuk Trinitas adalah sama. Artinya, Trinitas Gereja Advent dan Gereja Katolik adalah sama. Sedihnya masih banyak umat Advent yang sekarang ini tidak tahu akan hal ini. Kembali, Trinitas Gereja Katolik dan Trinitas yang disembah Gereja Advent yang sekarang ini sama. Dan bila saudara menyembah Trinitas, maka secara langsung atau tidak langsung telah mendukung seruan paus dalam surat ensiklikalnya untuk pelihara hari Minggu sebagaimana sahabat Yahudi. Apakah ada paksaan dalam hal ini? Tidak ada. Sebab sudah sama-sama Trinitas. Lalu kenapa disebut pemaksaan hukum hari Minggu? Roh Nubuat menyatakan dalam kemenangan akhir halaman 458 paragraf 1 yang berbunyi, Pentingnya hari sahabat sebagai peringatan penciptaan adalah bahwa itu terus mengingatkan alasan yang benar mengapa Allah patut disembah. Sebab dia adalah halik pencipta dan kita adalah mahluk-mahluknya. Hari sahabat berhubungan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Siapakah dia? Lihat kembali pelajaran tanggal 16 Oktober 2020. Berikut cuplikannya. Berdasarkan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran Malaikat pertama adalah Allah Bapak. Silakan baca bukti-bukti kutipan Roh Nubuat dan ayat di dalam layar. Dialah yang disembah pada hari sahabat hari ketujuh. Nah, pemaksaan hukum hari minggu hanya diberikan kepada umat Allah yang menguduskan hari sahabat hari ketujuh dan menyembah Allah Bapak. Dan ini hanya sekelompok kecil saja. Sebab yang berbakti pada hari sahabat dan menyembah Allah Trinitas sangat banyak. Kenapa? Karena ada lebih dari 500 denominasi di dunia ini yang berbakti pada hari sahabat dan menyembah Allah Trinitas. Ingat, yang berbakti pada hari sahabat bukan hanya gereja Masehi Advent hari ketujuh. Jadi mereka yang berbakti pada hari sahabat dan sembah Trinitas tidak perlu dipaksa karena sudah sembah Allah yang sama. Kiranya ini menjadi penggugah dan panggilan kepada umat gereja Advent yang sekarang ini untuk pelajari dan renungkan berdoa dan minta roh Kristus ajar dalam hati kita agar kita bertobat dan sembah satu-satunya Allah yang benar yaitu Allah Bapak di dalam anaknya Yesus Kristus. Waktu semakin singkat karenanya jangan tunda-tunda gumuli dan buat keputusan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemamparan ini. Kiranya engkau menggugah masing-masing umatmu agar kembali dan menyembah satu-satunya Allah yang benar yaitu Allah Bapak di dalam anaknya Yesus Kristus pada hari Sabat, hari ketujuh. Tolong kami ya Bapak agar tetap setia hingga pada akhirnya apapun yang terjadi sampai anakmu menjemput kami semua. Kami serahkan hidup ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.